Nah oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai tentang pengetesan si GSLPG atau si regulator Nah ini RPM-nya diwarna kuning artinya full ya Jika ini digoyangkan seperti ini, dia akan bunyi nih Nah ini biasanya disebabkan daripada bagian ininya ya Artinya udah agak sedikit longgar ya Nah kita lihat Nih Jadi yang sering mendesis, kenceng banget sehingga teman-teman udah ganti berapa kali karet merah Ataupun udah diikat karet gelang, hasilnya pun tidak sempurna Jadi yang di rusak itu pada bagian ini Nih yang hitam-hitam ini Jadi pada saat teman-teman mengunci ini, dia udah gak presisi lagi Nah besi kaitnya itu udah agak sedikit longgar Jadi gak terlalu presisi tuh Teman-teman bisa perhatikan kan Seharusnya ini presisi Nah ini agak sedikit oblag Sehingga teman-teman pada saat mengunci Disini udah oke Tapi ini agak sedikit kendor Jadi ces keluar ya Jadi kalau misalkan digoyangkan, dia keluar Jadi kalau misalkan teman-teman pengen aman, harus ganti Ini baru lagi regulatornya Kalau tidak mau mendesis Makanya kalau digoyangkan, dia udah dikunci ya Dia goyang Dia akan sedikit membuka ya Karena disebabkan oleh si kaitan yang besi ini yang hitam ini ya Itu udah oblag Jadi kendor ya Intinya kendor Makanya teman-teman diakalin pakai karet Ataupun Karet gelang seperti ini Ataupun Ini Sil baru Dia gak bakalan bisa Ya Jadi harus ganti regulator Tuh Teman-teman lihat aja Udah sedikit oblag Ya Karena ini udah pemakaian 3 tahun Jadi ini udah tipis Sehingga pada saat mengunci pada bagian sini Dia kurang kenceng ya Kurang seret gitu kan Seperti itu Kalau udah kendor Dia digoyangin Dia akan ikut keluar Karena miring gitu kan Katup yang pada pendilinnya miring Sehingga keluar gitu kan Jadi kalau misalkan posisinya gak bunyi aman sih Tapi Tapi takutnya nanti kesenggol Sehingga menjadi bocor Malah bahaya ya Jadi PRnya sebenarnya adalah ini Sudah tidak presisi Makanya banyak yang membuat informasi tentang konten Bisa Dililit ininya Supaya lebih presisi lagi Sebenarnya ininya udah Yang cepat terus lagi itu Ini ya Rekanan ini Ini kan ngunci Kemudian gas ini kan naik Ya keluar kesini Ini nahan Makanya sering cepat oblag ya Pada bagian ini ya Jadi kalau ini aman Ya Jadi sebenarnya ini ya Jadi permasalahannya Ini udah oblag Ya Mungkin teman-teman bisa melihat yang baru Pasti dia akan lebih presisi banget Yang artinya presisi itu Dia terlalu gerak ya Karena ini udah longgar banget Makanya rata-rata teman-teman Atau yang di youtube-youtube lain itu Bada membuat tutorial Disini dikasih kartu lagi Justru malah kalau menurut saya Malah lebih bahaya Kalau misalkan Teman-teman masang kayak begini Karena nanti si kaitan ini Tidak terlalu kenceng gitu loh Takutnya pas posisinya udah oke Si gasnya udah ngalir ke arah kompor Disini lepas Ya Disini lepas Kaitan ininya Itu malah Saya Predisi malah bahaya Ya Yang lebih aman itu Teman-teman bisa dibikin Karet Karet ban disini Nutup Ataupun khusus yang beli harganya 25 Yang untuk nekan ini Gas LPG itu ada Sebelumnya udah saya pernah upload juga itu ya Untuk buat pengaman Jadi teman-teman mau gas ininya rusak ya Ininya rusak pun ya Tidak masalah Kalau disini ada pengaman Yang pada bagian sini untuk menekan Ya Nanti kapan-kapan saya carikan Saya belikan untuk buat bahan konten ya Oke semoga bermanfaat untuk tentang Mengenai regulator Penyebab utamanya ya Jadi bukan dari Segi karet Karetnya udah jelek Sebenernya ininya udah longgar Sehingga teman-teman akal-akalin pakai ini Bisa Terus lebih parahnya lagi Kedua akalin karet bisa Setelah ini udah ganti Karet ini udah dipasang Masih tetep bunyinya Cess gitu ya Seperti itu Kita jelaskan lagi ya Kita injek pakai kaki Biar kuat Ya Dia langsung naik Nah Kalau teman-teman disini pakai pelindung Maka dia akan aman Yang buat ngejet ya Tapi kalau Ini pelindungnya Kurang presisi Ini efek dari si hitam ini nih Kurang presisi Sehingga Ngejet Ataupun keluar Seharusnya kan tidak Jadi sebenernya ini Bukan disebabkan dari ini Tapi kalau misalkan ininya Udah tipisnya Sedikit Bisa menggunakan ini lagi Juga bisa Tapi pada intinya Yaitu si ininya Hitam ininya ya Penyebab utamanya ini Si ngaitnya udah gak presisi lagi Si ini Ya Oke cukup sekian Terima kasih next video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Ikuti channel ini Sekian terima kasih Jadi penyebab utamanya ini Jadi saya sarankan Untuk mengganti baru aja Kalau misalkan Sekiranya memahayakan Untuk dapur rumah tangga Next video selanjutnya Selamat menikmati